Ini adalah paling tinggi Lebih siap untuk masa depan Jumpa lagi di OTV TV Kali ini kita balik lagi dengan Sebuah laptop yang sangat unik sekali Ya, ini untuk saat ini Yang kita terima di lab kami Ini adalah laptop yang sudah memenuhi proyek Athena Yang paling murah Sebelum kalian protes mengenai harga dari laptopnya Yang diuji ini Walaupun ini harganya juga tidak mahal-mahal banget Sebenarnya ya Kalian harus ingat bahwa laptop itu Rata-rata dibeli dan dirancang Untuk 3-5 tahun ke depan Ya, rata-rata begitu Penggunanya akan melakukan penggunaan Sekitar 3-5 tahun ke depan Ini bukan handphone Yang dipakainya cuma 1 tahun doang Jadi yang patut diperhatikan adalah Fitur apa yang ada dalam laptop ini Yang masuk dalam kelas premium ini Yang bisa membuat dia bertahan panjang lama Baik itu dari fitur maupun dari performance-nya Oke, laptop ini adalah sebuah Lenovo Yoga Tepatnya Yoga Slim 740 Atau S740 Oke, saya ingatkan lagi Kenapa namanya ada Slim atau S Yang biasanya kan pakai C ya Yang masuk tekuk-tekuk ya Kalau yang ini Slim Kenapa? Karena ya Dia Slim Tapi dia tidak convertible Dia cuma sampai lurus aja begini ya Dia bukan yang convertible bisa dibalik begitu Enggak Ya bisa sih kalau mau dibalik Tapi ya setelah itu kalian tidak bisa pakai layarnya Ya Jadi ini Yoga Slim 740 Laptop ini memiliki spesifikasi yang kekinian sekali Pertama-tama dia menggunakan Core i7-1065G7 Ya Jadi sudah menggunakan syarat dari project Athena Yaitu Core i7 atau Core i5 Ya Dan ini adalah generasi ke-10 Ini code namenya Ice Lake Berarti 10nm Ada G7 di belakang Berarti grafiknya ini Iris Plus yang paling kenceng Untuk awal 2020 Ya TDP-nya 15W 4 Core 8 Thread Kenapa? Kurang Nanti kita jelasin bahwa Itu sebetulnya tidak penting-penting amat untuk sekarang ya Base clock 1,3GHz Maximum boost ya Ada di 3,9GHz Dengan 8MB Smart Cache Ya Smart Cache-nya gede banget memang Di 8MB Dan laptop ini sudah menggunakan 16GB LPDDR4X 3733MHz Ya benar Saya tidak salah ngomong Ini adalah salah satu syarat juga Dimana minimum harus 8GB dual channel Sementara ini adalah 16GB di dual channel Ya Dan ini yang disini memang selalu on board Kalau sudah kita bilang namanya LPDDR Itu berarti tidak bisa dicabut Tidak bisa ditambah juga Ya sudah nempel Makanya Lenovo ngasih langsung 16GB aja Langsung penuhin aja Karena memang tidak bisa di upgrade Lalu untuk storage Syarat dari Project Athena Menyatakan bahwa minimum harus 256GB SSD NVMe Sementara disini terpasang 512GB SSD NVMe PCIe Jadi kenceng Untuk GPU-nya atau integrated graphics Ini yang tadi dibahas Intel Iris Plus Graphics Yang G7 tadi 64EU Nah informasi spesifikasi laptop ini Yang selebihnya dapat bisa dilihat juga Di dalam softwarenya sendiri Dalam software Lenovo Vantage Untuk body Kita ada bahas tadi Ini adalah body yang Clamshell Atau laptop yang klasik Ya Materinya adalah Aluminium Sementara untuk desainnya ini 99% mirip dengan Yoga S940 S940 itu memang Di atasnya Tipe paling tinggi Untuk S-series Atau yang slim series ini Penampilannya Ya Elegan Tetap mewah Yang saya suka Dari seri 7 Ini biasanya memang Penampilannya elegan Tidak kalah sama seri 9 Cuma harganya Ya Harganya Lebih miring disini Pilihan warnanya Itu adalah Yang warnanya Mika Saya tahu kenapa namanya Mika Ini Sebetulnya warnanya lebih kayak champagne Ya mungkin Atau Atau silver mungkin gitu ya Dan warnanya satu lagi adalah Iron grey Untuk dimensi Panjangnya 32,2 cm Dengan Lebar 1,2 cm Dengan ketebalan 1,49 cm Di sisi tertipis Dan 1,81 cm Di sisi paling tebalnya Untuk bobotnya Yang kami uji disini Laptopnya aja Sekitar 1,45 kg Dengan charger Hanya 223 gram Saja Ya Chargernya Bentuknya juga Lumayan praktis Jadi total Bobot yang kita bawa Kalau dibawa dengan chargernya Kalau kalian butuh Buat dengan chargernya Ini sebuah Pertanda bahwa Kalian harus cek nanti Tes baterainya Totalnya adalah 1,68 kg Untuk display Ini menggunakan Layar 14 inci Syarat untuk project Atena Menyatakan bahwa Harus sekitar 12-15 inci Jadi ini memenuhi sekali Dengan Resolusi 1920x1080p Ini lagi-lagi Syaratnya Minimum di Full HD 60Hz IPS 72% MTSC Atau yang sering dibilang 100% sRGB Ya Jadi ini layarnya Cukup Enak dilihat Warnanya Layar ini Memiliki Tingkat kecerahan 400 nits Jadi Cerah sekali Nah Bingkang layarnya juga sudah tipis Di kanan kiri Tipis banget Di atasnya sudah cukup tipis Karena ya ada kamera Tetap ya Dan di bawah sekarang juga Sudah ditipiskan lagi Jadi sudah tidak tebal-tebal lagi Di bawah sudah lebih tipis Ini membuat total ukuran Bodinya memang jadi Lebih kecil Dan ini juga Sekaligus membuat dia Memenuhi syarat Untuk proyek Atena Sisi kanan dan sisi kiri Ketebalan bingkanya Adalah 3,4 mm Atas 6,7 mm Dan di bawah 11,8 mm Sebuah kamera Ada di atas Ini 720p 30 fps Dan permukaan layarnya Ini Memang dibuat Glossy Untuk yang ini Tujuannya adalah Supaya warnanya Lebih keluar Memang Ya walaupun dia memang Jadi efek sampingnya Ada mantul-mantul sedikit Cuman Nonton disini Ini memang Warnanya keluar banget Emang keren banget Dan seperti kita Sudah dimokan di awal Layarnya bisa dibuka Sampai 180 derajat Sampai rata Untuk audio Dia menggunakan Dolby Atmos speaker system Dengan 2 speaker Posisi speaker nya Ada di samping kanan kiri Keyboard Mengarah langsung ke pengguna Samping kanan kiri Begini ya Di samping kanan kiri Keyboard nya Langsung ke pengguna Jadi suaranya cukup lantang Kualitas suaranya juga Keren banget Ya Ada software Dolby Atmos Untuk ngatur audio profile Walaupun saya Secara personal Milih untuk mematikan Fitur Dolby nya Saya lebih suka suaranya Kalau itu gak dihidupin Toh sudah lantang juga Udah cukup jernih juga Nah kita masuk ke dalam konektor Di sisi kiri kita lihat Ada satu Konektor DC-in Untuk nge-charge tentunya Lalu ada satu USB 3.1 Gen 2 Dengan fitur Always on Jadi ini bisa nge-charge Perangkat USB kalian Bahkan pada saat laptopnya Mati Hibernate Atau sleep Ya jadi Dia bisa dipakai sebagai powerbank Besar gitu ya Besar sekali Dan fitur Always on USB ini Bisa diaktifkan Atau Di non-aktifkan Di dalam software Lenovo Vantage Kemudian ada lagi Satu Thunderbolt 3 Iya bener Ada Thunderbolt 3 Di sini ya Mendukung display out Dan power delivery juga Ya jadi laptop yang satu ini Ada Thunderbolt 3 Jadi kita harus tes nanti tentunya ya Dan kemudian ada Audio jack di situ Lalu di sini kanan Kita lihat Ada satu USB 3.1 Gen 2 Dan ada sebuah Lampu LED Untuk indikator Dari sisi konektivitas wireless Ini sudah menggunakan Intel Wi-Fi 6AX201 Ya Wi-Fi 6 Ini Wi-Fi 6 Atau 802.11 AX Yang baru banget ya Nah Modul Wi-Fi ini sudah mendukung Multi-user MIMO Dan Sampai ke Gigabit Wi-Fi Lalu dari sisi Bluetoothnya Sudah sampai Bluetooth versi 5.1 Oke Desain keyboard Ini layoutnya Ya khas banget lah Lenovo Yoga Yang udah sering lihat Lenovo Ya juga bentuknya Mirip kayak begini sih ya Penampilannya bentuknya kayak begini Ada backlit putihnya Ini juga lagi-lagi Syarat dari Project Athena Harus ada backlit di keyboardnya ya Dan keyboardnya seperti biasa Kalau kita tekan function Dengan spacebar Ini kita bisa ngatur tingkat kecerahannya Atau kita juga bisa matikan Backlitnya Kalau tidak dibutuhkan Lalu touchpad Ini khas banget Lenovo Dan yang satu ini Sejajar dengan spacebar Jadi untuk ngetik Enak banget ya Tangan kita gak gampang Kena-kena ke touchpadnya Pada saat ngetik ya Dan lebih enak lagi Karena ini menggunakan Windows presentation driver Yang lagi-lagi Ini adalah syarat lagi Dalam Project Athena Oke Lalu bagaimana sistem Pengamanannya sendiri Ya Memang kita tidak lihat Ada fingerprint sensor disini Padahal syaratnya Project Athena Harus ada biometrik security disini ya Nah tapi dia punya infrared kamera Yang bisa digunakan Untuk login Windows Dengan sistem biometrik wajah Berarti Dia sudah memenuhi syarat Dari Project Athena Karena paling tidak ada satu Sistem biometrik security Yang digunakan Di sebuah laptop Yang memenuhi syarat Project Athena Nah Bagi kalian yang Mungkin agak khawatir Pada saat kerja Mungkin di-hack gitu ya Atau gimana dipakai kameranya Tenang Kamera laptopnya bisa dimatikan Ya Ini bisa dilakukan Via software Lenovo Vantage lagi Nah Tentunya Ada yang sudah pernah lihat Bahwa kita mendemokan kameranya Seri 9 Yang bisa macam-macam itu ya Yang banyak banget fiturnya Nah Di seri S740 Atau Slim 740 Ini juga Ya Kameranya Ini spesial Jadi Kameranya pintar lah disini ya Dia punya Banyak fitur Contohnya ini adalah Smart Assist Ya Kamera inframerahnya Ini dan infranetnya disini ya Itu akan mendekati Keberadaan pengguna Di depan laptop Jadi Jika pengguna menjauh Atau Tidak berada depan laptop Dia akan merudapkan layar Untuk kemudian Masuk ke dalam mode Modern standby Lalu mengunci laptop Lalu mengunci laptop Membuat laptop jadi lebih hemat daya Jadi Buat kalian yang misalnya Kalian lagi bekerja Mungkin di kantor gitu ya Kerja Terus tiba-tiba dipanggil Buru-buru aja Dipanggil Ya udah berdiri aja Nanti laptopnya masuk mode standby sendiri Seketika dia tidak melihat Bahwa wajah kalian ada disitu Dia tak tahu ada gak ada orang disitu Udah matiin Set Oh tuan saya gak ada Saya istirahat dulu Kurang lebih begitu Nah Yang uniknya Pada saat kembali Ke depan laptop Kamera inframerahnya ini Mendeteksi keberadaan pengguna Lalu Melakukan proses login Dengan biometrik wajah Jika dibutuhkan ya Jadi kita gak perlukan tombol apa-apa Cuman balik aja Duduk lagi Di depan laptopnya Laptopnya hidup lagi Ini juga berlaku Kalau kalian lagi nonton film Atau nonton video Dengan laptop yang satu ini Ya Dia Kalau ditinggal Otomatis akan jadi Pause Iya Begitu kalian tinggalkan Dia tidak deteksi ada muka disitu Ya udah langsung di pause Berhenti Dan pada saat kalian kembali Diametrisnya ada wajah kalian Ya langsung Dia meneruskan videonya lagi Menyenangkan kan Gak usah Waduh tadi Keterusan nih videonya nih Tadi Menit keberapa ya Gak penting Tinggalin Dia pause Kembali Dia resume lagi Dia terusin lagi ya Fitur ini bahkan bisa dipakai Tanpa perlu masukkan biometrik wajah Tapi Tentunya Kalau mau lebih personal Masukkan biometrik wajah Jadi Jelas Dia akan tahu Siapa Tuannya Jika kalian pikir bahwa Cuma sampai disitu doang Kelebihannya Hmm Ntar dulu Dia masih punya lagi Fitur Namanya Glance by Mirametrix Ada yang namanya Snap Windows Dimana Pengguna Dapat menggunakan Posisi window Dari layar laptop Ke layar eksternal Cukup dengan Dipandang saja Jadi cuma dipandang aja Dia pindah Ke layar yang eksternal Jadi Banyak yang udah mulai pakai layar Di luar tambahan gitu ya Tapi Mungkin kerja Katanya di layar ya Laptop Terus mau dipindah ke layar besar gitu Ya tinggal dipandang aja Nanti dia Geser sendiri ke sana ya Kemudian ada lagi Smart Pointer Pengguna dapat mengindahkan Posisi kursor mouse Dari layar laptop Ke eksternal Cukup dengan Mengarahkan pandangan aja Cuma dilihat aja Cuma dilirik aja Set gitu Dia pindah sendiri Ini cocok banget Dikombinasi dengan Fitur snap window yang tadi ya Lalu ada Smart Display Tampilan pada layar laptop Itu akan jadi blur Kalau pengguna Tidak berada depan laptop Atau Lagi noleh ke tempat yang lain Ya Jadi misalnya Ini Ini kantor banget sih Sebetulnya ya Jadi Lagi Ngetik-ngetik Terus nengok Set gitu Nengok Blur Kenapa? Tuhannya gak ada Di blur aja Jangan sampai yang lain Lihat isinya apa Gitu ya Aman banget Hal yang menarik Bahkan ini Berfungsi pada saat Kalian menggunakan layar eksternal Tentunya harus bener ya Di windowsnya harus tahu Layar eksternalnya Ada di kiri Atau di sebelah kanan Jadi Kalian bisa aja Kerjanya pindah ke layar Ngelihat ke layar eksternal Lalu layar di laptopnya Blur Atau kebalikannya Kalian mau Beralih dari layar eksternal Yang gede Mau lihat layar laptop aja Layar eksternalnya Blur Bisa kayak gitu Jadi Ini fitur yang Sangat menarik sekali Dan unik banget Jadi Di sini Pernah gak Kalian Lagi kerja Atau lagi Ngerjain Apa gitu ya Terus temen Kalian Ngintip Apa yang sedang Kalian kerjakan Ya Pasti menyebalkan ya Nah dengan yang satu Dengan fitur yang satu ini Begitu ketahuan Ada yang lagi ngintip Terdeteksi wajahnya Langsung layarnya Blur Menarik banget ya Jadi Privasi kejaga banget gitu ya Layarnya langsung jadi Blur disitu Kemudian ada lagi Privacy Alert Ini bisa dikombinasi Dengan Privacy Guard Dengan fitur ini Kalian bahkan bisa tahu Dia kasih tahu ya Yang ngintip Ada di sebelah mana Kanan Atau kiri Jadi Bener-bener Memikirkan Privacy banget Jadi Fitur kameranya Gak cuman Buat Conference Call Gak cuman Buat Login Tapi ada Banyak banget Fitur-fiturnya Oke Sekarang kita masuk Kedalam Performanya Ini ada Tersedia menu Power Smart Setting Di software Renovo Vantage Ini mengatur Performance Profile Dengan pilihan Ada Intelligent Cooling Performance Dan Cool and Quiet Nah Oke Kita coba Gunakan Cinebench R15 Kita looping 20 kali Tujuannya untuk Melihat Seberapa jauh Laptop ini Kalau dibebani Akan menyerah Kalau menyerah Nanti skornya akan turun Setelah berapa kali loop Ya biasanya gitu Ya Dengan Intelligent Cooling Kita lihat bahwa Loop pertama Ada di skor 673 Lalu dia turun Di skor 600an 603 608 605 Sekitar 600an ya 60 sekian Ya turun Tapi tidak terlalu jauh Ya skor di Intelligent Cooling Rasanya Biasa aja Rasanya Nggak gitu spesial Kita mau tau skor Di performance nya Seperti apa Loop pertama Di performance Kita kaget Terus terang Kita kaget Kita dapat skor 830 Ini gede banget Kenapa Karena ini Mirip banget Dengan rata-rata Skor Core i5 9300H Ya yang di laptop Gaming ya Ya 830 skornya Lalu Diteruskan Kita dapat Skor 760 750an 757 753 Berarti Sustain performance Di Core i7 1065 G7 Yang kita pernah tes Ini adalah Paling tinggi Kita udah banyak tes Core i7 1065 G7 Bahkan seri di atasnya Bahkan yang 20an juta 30an juta Bahkan Ini Tetap bertahan Paling tinggi Walaupun memang Sedikit lebih tinggi Tapi Dia paling tinggi Menarik ya Dengan harga segini ya Lalu kita balik ke cool and quiet Ini mode dimana Kalian mau Laptop ini Tidak berisik Sama sekali Ya Mungkin mau di ruangan yang Sunyi Perpustakaan Atau apapun yang Ruangannya sunyi Gak mau keluar kipasnya Jadi kenceng gitu ya Kita dapat Skor 607 Di run pertama Lalu Performasnya bertahan Di sekitar 540an Ya Tetap Performa yang Tinggi Ya Terutama kalau kalian Melihat di Core i7 Di generasi sebelumnya Ini adalah performa Yang tinggi banget Sebetulnya Disini Ini adalah performa Cool and quiet aja Nah Project Athena Juga menyarankan Bahwa Responsiveness Atau performa Kurang lebih dari Laptop ini Saat dicolok ke listrik Dan dicabut ke listrik Tidak boleh Jauh Atau mirip Kita ambil Satu contoh Di mode performance Ya Tapi kita harus Perhatikan mode Windows nya juga Ada di Better performance Atau di best performance Karena di better performance Dia akan turun Performanya Di kisaran Skor 370an Sementara Pada saat kita Di performance Dan power mode Ada di best performance Kita menemukan Skor 830an Di awal Berarti Sama Dengan skor Saat dicolok ke listrik Dan lalu Dia berlanjut Ke sekitar 760an Lagi-lagi Ini skor yang Sama juga Dengan saat Dicolok listrik Jadi Mau dapat performa Yang sama Antara dicolok listrik Dan tidak dicolok listrik Bisa banget Di sini Oke Kita masuk ke Pengujian software Yang benerannya Bukan sintetik Berarti ya Kita masuk ke Adobe Premiere CC Untuk content creation Exporting video Source videonya 2 menit 7 detik Yang selamanya Kita sudah pakai Video 4K60 Editing video Ada layering Sama ada color correction Kita export Ke profile YouTube 4K60fps Ya Pada saat render Dengan software Kita dapat Di intelligent cooling Kita dapat 22 menit 7 detik Menarik sekali Pada saat kita Pindahkan ke mode Performance Kita dapat 17 menit 41 detik Ini kencang banget Biasanya kita dapat 20an 20an aja Ini masih 17 menit 41 detik Kita tertarik Untuk mengandalkan G7 nya Kita hidupkan GPU acceleration OpenCL nya Di intelligent cooling Aja Kita sudah dapat 12 menit Saja Di performance Kita dapat 11 menit Bahkan Lebih kencang lagi Tapi Kalian ingat Dia punya Thunderbolt 3 Jadi mari kita Melihat ke masa depan Seandainya kalian bisa Beli external GPU Atau eGPU Ya Kita tancapkan EGPU Ke Thunderbolt 3 nya Lalu kita pakai Renderer GPS Session CUDA Ini menggunakan RTX 2080 Super FE Intelligent cooling Kita dapat 2 menit 22 detik Ya Tadi 12 menit Sekarang 2 menit 20 detik Dengan mode Performance Kita dapat 2 menit 10 detik Ini sih Ya Udah jadi Monster ya Kalau buat Editing video Jadinya Ya Jadi kita lihat Bahwa performanya Tinggi banget Nah Tentunya kalian nanya Kalau gaming Bisa gak Ya Ini bukan Top Gaming Tapi Kenapa gak Kita coba gaming Ya Karena toh Ini pakai Iris Plus Yang GP nya sudah Lebih kencang Lalu kita masukkan Ke dalam Performance mode Tentunya Lalu kita coba Dota 2 Resolusi 1080p Quality presetnya Ada di fastest Rendering scale 100% Scene yang berat Kita dapat 70-80 fps Scene yang ringan 100-110 fps Kencang banget Ini ya Lalu kemudian Kita coba CS GO 1080p Quality preset Di low Scene outdoor 100-140 fps Luar biasa Kemudian Grid 2019 Untuk game Balapan 720p Quality preset Di low Bukan ultra low Kita dapat 40-55 fps Lalu untuk game PS Sayangnya 2020 Memang masih jalan Di sini Tapi tidak Senyaman yang diharapkan Karena PS 2020 Memang Untuk saat Video ini dibuat Tampaknya butuh Discrete GPU Atau paling gak Discrete GPU Yang lebih kencang Lagi dari ini Kita coba Jadinya Menggunakan PES 2019 720p Stabil Di 60 fps Gak ada masalah Oke Jadi mungkin Kalian merasa Bahwa Aduh Cuma segitu doang Aduh Kurang Ingat Masih punya Thunderbolt 3 Kita tancap lagi E-GPU Kesayangan kita Lalu Tadi menggunakan RTX 2080 FE Super Super 2080 FE Performance mode Kita lihat Kita coba Game yang ringan Seperti Assassin's Creed Odyssey 1080p Bagaimana? Cukup ringan? Cukup ringan Pakai tanda kutip Tapi ringannya Quality presetnya High Kita dapat 50-60 fps Selamat bermain game AAA Begitu Thunderboltnya digunakan Lalu kita coba lagi Game yang Dalam tanda kutip Ringan lagi Shadow of the Tomb Raider Yang baru Tentunya 1080p Quality presetnya Gak usah tanggung-tanggung Highest aja ya Dan ray tracingnya Dihidupkan RTX-nya di medium Kita dapat 50-70 fps Ya Jadi Kita bisa lihat Disini Dengan adanya Thunderbolt Memang laptop ini Jadi punya Masa depan Yang cukup panjang Luar biasa sih memang Kalian sampai bisa Main game AAA disini Mari kita tes Kemudian Di SSD nya ya Untuk storage Yang 512 GB ini Readnya 3030 mbps Tinggi banget Untuk ride Di 1592 mbps Memang bukan Yang paling kencang Yang pernah kita lihat Tapi 1592 mbps Untuk ride Itu kencang banget Buat komparison Buat pembanding SSD SATA Itu cuma 500 Sementara Hard disk kalian Itu cuma 80-100 Ini 1592 mbps Ridenya Nah sekarang kita masuk Dalam pengujian Baterai Syarat dari Project Athena Menyatakan bahwa Local video playback Itu harus minimum 16 jam Kemudian Real world performance Itu ada Di 9 jam Oke Kita tes deh Untuk Local video playback nya Menggunakan Intelligent cooling Berarti yang basic aja Performancenya 1080p video playback Movies and TV Brightness Ada di 50% Sebetulnya Sudah agak Salah pengujiannya Karena 50% Berarti Berarti lebih tinggi Dari persyaratan Untuk Project Athena Tapi gak apa-apa Tadi saja kayak gini ya Karena standar kita Di 50% Biasanya Wifi on Kita dapat 16 jam 40 menit Eh buset Ini wifi on Harusnya wifi nya off Salah kita ya Gak apa-apa deh Catat aja 16 jam 40 menit Begitu kita matikan Wifi nya Di airplane mode Dia bisa nonton 17 jam 45 menit Ya ya Gak dicolok ke listrik Tentunya Ini hanya pakai Baterai aja Gitu ya Dan brightness nya Masih 50% Ini sih Agak keterlaluan Memang Project Athena itu Membuat Level sebuah laptop Meningkat jauh banget Lalu kemudian Untuk web browsing Ya ini pendekatan Terhadap Real world performance Ya karena wifi hidup Dan Antivirus Tidak boleh dimatikan Semua software Yang ke install Tidak boleh dimatikan Jadi McAfee Tetap kita hidupkan Di sini Antivirus nya masih hidup Ya Dengan web browsing Jadi browsing Sambil antivirus nya hidup Semuanya hidup Kita dapat 11 jam 46 menit Ini sih Luar biasa Kalau kita matikan Antivirus nya Kita dapat 13 jam 56 menit Ya 14 jam Kalau Antivirus nya Kita matikan Lagi-lagi Skor yang Pilihannya adalah Tinggi banget Atau tinggi Luar biasa Sangat menyenangkan sekali Kemudian Mari kita lihat Charging nya seperti apa Nah Saat charging 30 menit pertama Dari kosong Kita dapat 30% 60 menit pertama Kita dapat 59% 90 menit Kita dapat 88% 120 menit Atau 2 jam Kita dapat 99% Dan Untuk isi sampai 100% Kita hanya butuh Tambahan ekstra 3 menit saja 2 jam 3 menit Langsung full Ke 100% Oke Charat dari Project Athena Adalah Charging hanya 30 menit Kita bisa menggunakannya Selama 4 jam Ya Oke Kita coba Tes Di 30% Itu charging 30 menit Itu Dapetnya 30% Kita dapat Playback video Itu 5 jam 39 menit Oh Oke Kemudian Web browsing Kita dapat 4 jam 20 menit Jadi terbukti ya Bahwa Hanya Ngecharge 30 menit Dari kosong Yang kebetulan Di sini itu mencapai 30% Kita bisa mencapai Penggunaan Lebih dari 4 jam Lagi-lagi Ya ini Masuk dalam Syarat-syarat Project Athena Nah oke Lalu bagaimana Suhu kerjanya Kita lagi-lagi Kita load Cinebench R15 Kita looping Dalam Setting intelligent cooling Memang Dia akan Selalu melepas Dulu performa Di awal Setinggi-tingginya Gitu ya Jadi kita lihat Beberapa detik Di awal Suhu itu mencapai 90an derajat celsius Hanya beberapa detik Doang Terus langsung Drop Turun Ke kisaran 68 sampai 73 derajat celsius Aja Jadi itu cenderung Aman Ini cuman kayak Colongan performa Awal aja Akan sangat berguna Sekali Kalau kalian lagi Buka aplikasi Ya Karena itu di awal Cuma berapa detik doang Buka aplikasi Itu jadi cepat banget Lalu bagaimana Suhunya pada saat Kita ekspor video Dengan premiere Pro Sisi Ya Lagi-lagi Di mode intelligent cooling Ya Sama kayak tadi Hanya di berapa detik Pertama Suhu mencapai 90an derajat celsius Hanya berapa detik Lalu dia turun Dan dia mengekspor Dalam kondisi suhu Sekitar 66 sampai 76 derajat celsius Saja Jadi Ya Cenderung aman lah Dan performanya Tinggi Nah Oke Sekarang bagaimana Dengan suhu permukaannya Ya Kita menggunakan Fire One Kita load lagi Cinebench R15 Kita looping Untuk memanaskan Si laptop Yang satu ini Dan kita lihat Bahwa Area paling panas Itu ada di daerah Tengah keyboard Dengan suhu Maksimum Di 40 derajat celsius Wow Bagus banget ya Berarti Dia berhasil Membuang panasnya Sepenuhnya keluar Semua Tanpa harus memanasi Bodinya terlalu jauh Suhu di area keyboard Yang lain Ada di bawah 40 derajat celsius Sementara Palm rest Suhunya Di bawah 35 derajat celsius Ingat Suhu ini Ini hanya terjadi Kalau kalian Menggunakan Prosesor Untuk Rendering 3D Karena ini adalah Simulasinya Cinebench R15 Untuk Aplikasi lain Sih Nggak Jadi kayak gitu ya Tidak akan Sepanas itu Dalam penggunaan sehari-hari Kalian akan merasakan Bahwa Bodinya ini ya Adem-adem aja Oke Untuk harga Ya Tidak Tidak Bukan 20an juta Bukan Bukan Harganya ada di 17an juta rupiah Dan ini Akan terasa Lebih murah lagi Karena Karena apa Ada banyak Tambahan-tambahan ya Jadi Dia dapat garansi Premium Care Selama 2 tahun Dengan Accidental Damage Protection Atau yang Lenovo Sedangkan ADP Istri ya Ini Lenovo Menanggung kesalahan Yang disebabkan oleh Pengguna Secara tidak sengaja Seperti Ketumpahan Kopi Jatuh Dari meja Kemudian LCD Retak Ya Kerusakan pada Keyboard Core Slat Listrik Jatuh Tidak Sengaja Gitu ya Ya Jadi Kalau kalian Teledor pun Sebetulnya Lenovo masih nanggung Selama 2 tahun 2 tahun Ya Dan Dalam Setiap Tahun Kalian dilindungi oleh Accidental Damage Protection Ini Kalian bisa claim Sebanyak 2 kali Ya Jangan sering-sering Juga dijatohin Ya Walaupun Memang Ini ditanggung Tapi Ya Ini tentunya Membawa rasa aman Sekali kepada Pengguna Si Yoga Slim 740 ini Kalau kalian bingung Menai status Dan tanggal Masa garansi Mungkin Setelah setahun Ya udah lupa Ya Buannya gak tau Dimana Udah lupa Bayarnya kapan Belinya kapan Gampang Tinggal lihat Di Lenovo Vantage Segitu aja Enggak Masih ada lagi Ya Satu lagi ya Di dalam Laptop yang satu ini Sudah tersedia Office Home and Student 2019 Harga di web Microsoftnya 1,799 Jadi sekitar 1,8 juta Ya Ini adalah bentuk Office yang Tidak perlu Pakai langganan Jadi Udah langsung Tersedia aja Dipakai aja Terus Sampai Ya Sampai laptop ini Berakhir masa pakainya Entah kapan itu ya Ya Jadi Digratisin Office Di dalam Resmi Lagi ya Jadi Poin-poin menarik Laptop ini sudah Memenuhi Verifikasi Intel Project Athena Itu penting banget Karena itu standar yang Sangat tinggi sekali Untuk tahun 2020 Ya Kemudian Performanya Untuk prosesornya Itu yang paling tinggi Yang pernah kita tes Disini ya Lalu Integrate grafisnya Mumpuni Masih ada Thunderbolt 3 Tiga lagi yang bisa bikin dia jadi lebih kenceng lagi Gitu ya Baterai super irit Bahkan menonton sampai 17 jam Terus Performa Dicolok gak dicolok Itu sama aja Sama tingginya Suhu kerjanya Oke Lumayan rendah Kemudian Kapasitas RAM yang gede Lalu ada Kameranya yang Super lengkap Fitur-fiturnya Wi-Fi AX Bluetooth 5.1 Garansi Premium banget Yang udah dijelasin tadi juga Harganya jadi sangat-sangat menarik sekali Karena harga 17 juta itu jadi terasa murah Dengan segala macam kelengkapan ini Oke Yang agak kelewat tadi Project Athena itu juga menyalakan bahwa Layar ini harus bisa nyala dengan sangat cepat sekali Ya Mari kita lihat Kalau laptop ini ditutup Dinyalakan ya Dibuka Set Langsung nyala layarnya Karena syarat dari Project Athena adalah Layar harus bisa nyala kurang dari 1 detik Jadi laptop ini memang Benar-benar cocok Seperti harapan banyak orang Kalau mau beli laptop Untuk dipakai Jangka panjang Karena gak ada orang beli laptop Bilang Saya mau pakai setahun aja nih Enggak ya Lihat Garansinya aja Yang pakai accidental damage Itu 2 tahun Terjamin Jadi Maka ini mungkin 3-4 tahun ke depan Seharusnya masih menyenangkan Apalagi Fitur-fitur spesial Kayak AI Yang baru mulai 2019-2020 Ini dikembangkan Terutama kayak misalnya di Adobe Atau beberapa aplikasi lain Kita udah pernah kasih lihat Yang waktu DCS Itu dikembangkan Sangat menarik sekali Dan itu berjalan Mulus lancar Di sini Itu sudah disupport Gitu ya Jadi memang ini Laptop tujuannya Untuk digunakan Yang jangka panjang Itu lagi-lagi Membuat harga 17 jutaan Itu jadi Sangat menarik sekali Nah mungkin pertanyaan yang besar Adalah Yang namanya yoga Itu selalu ada 2 versi Ada versi slim seperti ini Dan ada versi yang Convertible Seperti ini misalnya Ya Yang convertible seperti ini Yang kita sudah tes pada saat Pengujian Corel 7 107 10U Pertanyaannya Kalau Saya disuruh milih Saya pilih yang mana Ingat yang saya omongin di awal Bahwa Sebuah laptop itu Seharusnya sekarang Apalagi yang kelas premium Kita pikirkan Penggunaan Jangka panjangnya Ya Performanya Jangka panjang Kemudian Apa Fitur-fiturnya Jangka panjang Sejujurnya Saya suka dengan Fitur touchscreennya Tapi Pertanyaannya Apakah saya benar-benar butuh Sementara di Slim yang ini Setidaknya Dia bisa Lurus Sudah lah ya 1-1 derajat Ini bukan yang layarnya ketahan Berdiri aja Tadi udah dibahas Tapi Kelebihannya adalah Dia Pertama Dia punya Thunderbolt 3 Itu gak ada disini Dan gak banyak laptop Di kelas Menengah Ke bawah Atau Premium Yang level 2 Itu yang punya Thunderbolt 3 Untuk saat ini Dia sudah punya Wifi 6 Dua-duanya Punya Lalu kemudian Battery life Yang ini Sudah hebat Tapi ini 12 jam Bukan 17 jam Seperti yang disini Sementara untuk Performa Oke Performanya Kalau kita bicara Multi core Ini emang kencang Tapi dia gak kalah kencang Dan sustain performance Yang bisa dipertahankan Jelas Lebih tinggi disini Justru Ya Belum lagi Kalau kita bicara Soal AI Ya Dengan adanya Iris Plus Yang G7 disini Kita udah pernah bahas Tentang AI nya Intel Yang dibahas Menggunakan Adobe Itu sudah aktif Disini Jadi ke depannya Itu hanya akan Semakin digunakan Saja oleh Adobe Ya Jadi terlihat Ini jelas Yang slim 1 ini Dengan harga Yang lebih murah Bahkan Lebih siap Untuk masa depan Jadi Sorry Saya akan Lebih banyak Pilih Yang Versi Slim aja deh Saya Deddy Irfan Jagatiku TV Terima kasih